Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat sensus pertanian 2023 Aku mau berbagi pengalaman dan solusi Bagi teman-teman semuanya yang mengalami masalah seperti ini Ketika teman-teman masuk ke Wilkerstad kita Dan di bagian projek SLS tampilannya seperti ini Alias gak ada map sama sekali blank putihnya Kayak gini nih Saya tadi pagi mengalami masalah seperti ini dan sempat panik Dan setelah saya orek-orek gitu ya Saya perbaiki Akhirnya berhasil kembali Projek tersebut atau map dari projek tersebut tampil Karena idealnya seperti ini kan Nah tampil Map seperti ini Kalau tadi Gak ada semua sekali Nah solusinya teman-teman kalau misalkan teman-teman mengalami masalah seperti ini Jangan panik Dan langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah Buka aja Wilkerstad teman-teman semuanya Oke maaf Buka aja Buka aja Wilkerstad teman-teman semuanya Kemudian tekan aja di bagian projek Nah abis itu Teman-teman klik di bagian ini Nah jadi daftar landmarknya meskipun punya teman-teman masih acak-acakan Nomor bangunannya masih belum sempurna Jadi upload aja dulu semuanya Bisa dari sini Oke maaf kembali ya Bisa dari titik tiga ini kemudian di upload satu persatu Atau teman-teman bisa klik tanda panah ini karena ini udah terupload ya Jadi disini ada tanda panah seperti ini Nah misalkan punya teman-teman belum sempurna Nanti bisa di edit kembali Karena ini bisa di edit ya Kemudian setelah projek teman-teman semuanya Di salah satu SLS ataupun yang sudah dikerjakan terupload semua Teman-teman logout dari aplikasi Wilkerstad Ini di bagian ini nih Ada strip tiga disini Kemudian Di bagian pengaturan Lalu tekan logout Harus diingat Sebelum teman-teman logout dari aplikasi Wilkerstad ini Projek tadi harus sudah di upload dulu Dan tentunya Teman-teman harus tahu Email dan password dari aplikasi Wilkerstad ini Nah misalkan kedua hal tadi sudah teman-teman ingat ya Projeknya sudah terupload maaf Kemudian Email dan kata sandinya masih ingat Tekan aja logout Nah setelah teman-teman logout dari aplikasi ini Kemudian Kalau di handphone Xiaomi yang saya gunakan ini bisa disini nih Tekan lama Kemudian info aplikasi Nah disini tekan aja hapus data Atau bisa dari pengaturan ya Misalnya dari pengaturan Kemudian cari aplikasi Kemudian call aplikasi Kemudian cari Wilkerstad Oke biar mudah Saya search aja ya Nah Sama aja sih jalannya Kemudian hapus data Setelah hapus data teman-teman masuk kembali ke Wilkerstad Dengan memasukkan email Dan kata sandi Nah nanti setelah masuk Akan kembali seperti ini Kemudian project tekan disini Dan tampilan seperti ini tidak akan muncul dahulu Sebelum teman-teman menekan logo panah ke bawah ini Jadi nanti setelah teman-teman logout kemudian masuk kembali Projectnya akan kosong Nah nanti akan muncul kembali Setelah teman-teman menekan logo panah ini Jadi artinya data yang telah Terapload tadi dipindahkan lagi ke sini Nanti akan muncul seperti ini Dan map di bagian projectnya itu akan muncul lagi seperti ini Nah mudah ya teman-teman Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua Semoga kita semua sehat dan Lancar dalam melakukan pendataan di Sensus Pertanian 2023 ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih